Pemirsa perayaan Malam Tahun Baru Imlek di Kota Medan diisi dengan tradisi menerbangkan Lampion Minggu Malam kemarin berisi tulisan harapan warga Tionghoa agar diberikan kesehatan dan terkabul cita-cita di tahun kelinci air tahun ini. Kemeriahan Malam Tahun Baru Imlek 2574 di Kelurahan Kota Bangut, Kecamatan Medan, Deli, Kota Medan dirayakan oleh warga Tionghoa dengan penuh sukacita. Para pelajar dan remaja menampilkan pertunjukan barongsai dan tabuhan genderang yang membuat perayaan Malam Tahun Baru Imlek semakin meriah dan disambut dengan berbagai hiburan anak-anak, dewasa hingga masyarakat dari multi. Perayaan Malam Tahun Baru Imlek juga diwarnai dengan menerbangkan Lampion di mana warga menuliskan harapan dan cita-cita mereka di secari kertas dan dilepaskan terbang bersama Lampion dengan harapan agar diberi kesehatan dan keberkahan di tahun kelinci air ini. Ini sangat meriah, kan gitu. Dan di samping itu ada kegiatan Lampion dan Barongsai. Harapan kami dari pemerintah Kota Medan khususnya Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan, Deli, semoga di tahun yang mulai ini semakin banyak rezeki, semakin ya baik lah kan gitu dari tahun kemarin. Saya sangat senang karena dari hari tahun kemarin ini bisa menampilkan sebuah barongsai kebawaan dari sebuah-sebuah-sebuah ini bisa juga bangga dengan Indonesia. Dalam penerbangan Lampion tadi apa ada harapankah atau apa? Oh ada, tentu saja. Tidak dari kesehatan dan itulah Indonesia semakin baik-baik saja. Perayaan Malam Tahun Baru Imlek 2574 kali ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahim antarumat beragama serta semakin diberi kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Medan, Yudha Bahar, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.